ada videonya recordnya mas Fero tadi yang record siapa sama Madena itu ada kok kecepatan ya enggak sih kok soalnya enggak kecepatan cuman di laptop saya yang kayaknya nanti saya coba di sekolah gitu langsung kalau yang lain gimana ada yang udah nyampe baru enggak atau ada yang banyak ketinggalan masih ada error-error sih dikit error di bagian mana tuh coba kita lihat aja tadi itu kan mau dibagi pakai emulator Android cuman error jadi saya ganti ke Chrome jadi ketinggalan juga jadi saya lagi nyusul-nyusul ketinggalannya oh yaudah disusul aja dulu kalau gitu biar enggak usah perlu buru-buru iya perlu nyampe mana sekarang atau perlu di ini di copy kodingan ya udah sih Kang udah enggak terlalu jauh juga tinggalnya bisa lah mungkin saya juga lihat dari recordnya oke oke yang lain si siapa nih Hasnab sama Muhammad Muhammad Idris sampai mana aman kan ngasih jarak pada tombol merah udah nyampe yang tombol merah ya oke 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 kalau gitu kan tiang tinggalannya jauh bisa dilihat dari record ulangnya aja ya selanjutnya nah ini agak ribet sih yang cari lokasi benih ya disini kalau kita amatin gitu ada agak di sini bisa enggak sih jadi kalau di bawah hijau-hijau cari lokasi benih ini di bawah kontainer itu ada kayak lakukan gitu ya jadi kemarin itu saya buatnya pakai stack stack itu tumpukan jadi yang paling belakang itu si kontainer hijau lalu di atasnya itu baru ada cari lokasi benih dan si kontainer putih itu yang megang beras itu jadi kemarin pendekatannya pembuatannya kayak gitu jadi kita buat aja di list view column nah ini kita hide berarti kita perlu kontainer lagi ya kontainer warna hijau kontainer untuk berarti saya set oke kita copy aja attribute yang tadi ini merah karena belum ada komanya jadi untuk kayak k column list view itu tiap widget perlu ada koma ya jadi gak error kalau koma ilang pasti error bawahnya tuh oke kontainer lagi warna hijau hijaunya ini kita buat sama aja ya sama yang di adbar nya oke decoration lagi decoration box decoration color taruh pada warnanya nah ini supaya gampang mengambil kayaknya pakai variable aja kali ya kita simpan global biar dipanggil-panggil oke color variable-nya tipenya color primary color oke itu berarti tinggal dipanggil primary color oke ini kalian juga bisa nih kayak warna-warna begini kan kodenya gak mungkin hafal ya ini kan bisa banyak banget tuh jadi bisa aja nih misal di library ini kita buat lagi folder config gitu ya atau file deh file isinya config guard gitu nah untuk isinya sendiri itu bisa kayak ini kalau kita jantung disini nah ini jadi isinya bisa variable-variable gitu di config itu bisa warna ataupun nama aplikasi gitu dan ini nanti tinggal dipanggil-panggil aja gitu jadi enak banget buat kita nganin warnanya ya bisa nyimpan warnanya cuman untuk sekarang kayaknya banyakan hijau-hijau gini aja ya jadi gak perlu buat dulu oke kita buat yang pake yang primary color tadi aja yang warna hijau ini hijau nya airbar ini oke sekarang kita butuh agak rounded ya ujungnya berarti pake border radius lagi border radius circular circular kita kasih 10 point cukup ya oke 15 lebih bagus ya tapi kita pake 15 aja tadi yang usul belinya 15 oke lalu kita butuh coba kita kasih di dalamnya kolum ya style kolum kita butuh row nih karena kan ada icon ada tulisan ada icon lagi ya nah kita butuh di dalam si kolum ini children ya children baru ada row kenapa pake kolum karena ini kebawah ya ini kan kontainer putih ini kan dibawah dari tulisan ini nih tulisan dan icon ini jadi pake kolum baru untuk nyusun si icon lokasi cari lokasi benih dan icon next ini pake row pake row isinya sama children juga dan kita kasih text oh icon dulu ya icon dulu berarti di atasnya icon icon ini widget ya lalu kita kasih di dalamnya icon pake s titik kalau gak salah itu location deh nama icon nah ini kalau mau lihat preview iconnya ya kalau di visual studio tinggal klik aja panah yang di bawah di ujung ini nih nah dia bakal muncul previewnya di sampingnya kita cari aja nah ini ya cocok location.on oke location.on selanjutnya ada text cari lokasi benih text cari lokasi benih lalu ada icon lagi icon next kalau gak salah ini namanya iconnya ios ya icon next ios icon next juga lupa namanya navigate oh ini ada nih pake yang coba yang biasa aja coba kita lihat oke bedanya di warnanya putih ya kita warna yang putih di dalam icon itu ada tribute color tinggal kasih warna colors dot white ini kita putih aja supaya gak banyak kita ketik ikonnya oke ikonnya udah putih semua sekarang tinggal tulisannya tulisannya pake style text style color color white terus kalau di left ini agak bold ya agak tebal tulisan agak tebal kita kasih lagi font weight font weightnya bold oke agak kurang besar ya dari lokasi benihnya oh gak gak pas kok pas terus ini agak ini ya si icon yang panah ini di ujung sedangkan cari lokasi benih sama icon lokasinya di sebelah kiri itu kita bisa di row-nya ini widget row-nya kita pake main access alignment gitu ratanya ini jadi main access alignment kita pake coba yang space between ini kita coba coba dulu oh ternyata cari lokasi benihnya di tengah nih karena dia space between jadi ngasih space diantara tiap widget yang ada di dalam row-nya gitu jadi diantara ketiga widget ini dikasih space coba kalau kita kasih space evenly oh sama ternyata kalau space evenly ini dia ini pake setiap widget nya dikasih space ya kanan kirinya secara event adil secara genap kalau gitu ini bisa kita akali nih jadi si icon location sama cari lokasi benih ini kita buat jadi satu widget caranya gimana caranya pake row juga jadi si icon sama text ini kita block nih ya kita block kita refactor refactor dengan row lagi nah jadi kan si icon sama text ini tergabung menjadi satu dalam row nah di row ini kita kasih space evenly kan jadi antara row sama icon spacenya bukan lagi antara icon text icon gitu kita coba aja nah kayak gitu ya cuman ini kurang ke pinggir berarti ini kita ganti space between coba nah sekarang permasalahan ini adalah terlalu mepet ke atas berarti tinggal kita kasih padding aja di row nya jangan row yang paling luar harusnya oh iya disini jangan apa row paling luar kita kasih padding nih kita bungkus ya kita refactor pake padding kita save aja langsung coba kita lihat hasilnya nah ini udah lebih rapi ya di lokasi benih oke sekarang selanjutnya si gambar ini nih jadi gambar ini gimana caranya kalau menurut aku ya itu ada dua pendekatan sih harusnya jadi bisa pake kontainer dua biji yang ditumpuk yaitu kontainer putih dan kontainer gambar atau bisa juga kontainernya diisi gambar tapi dikasih padding gitu jadi ada jarak antara pinggir kontainer dengan garis gambarnya gitu kita coba aja yang itu ya pake padding ya ini udah enak banget oke oke kolom ini titik dulu koma kontainer nah kalau kita lihat ya ini lebar kontainer yang putih ini sama ya sama lebar kontainer yang hijau nya jadi kita width nya kita samain 125 untuk height ada width nya 350 oke untuk height nya kalau ini kita lihat setengah ya setengah dari hijau ya harusnya atau agak mendekati 3 per 4 sih berarti sekitar 6,6 lah ya 5,6 dari 125 berarti bisa begini harusnya kok masih ingat malam kita kiri gak bisa apa dikali 125 hmm agak error nih ada kuris coba kita buat kita chat Ya kena gimana Padeli Kan kalau Pakai media query itu Harus di return Sama Apa itu Stateless Oh gitu Bisa pakai set full ya Atau bisa Bisa disini kalau nggak salah ya Nah bisa kayaknya Sorry agak Udah lama nggak pakai Media query Context Size X Oke Selanjutnya Kita buat Slide Widuh Bantu Oke Oke kita coba ya Di bagian bawah sini Oke Dikali 0,6 0,1 deh 0,2 aja Oke Oke Kita coba Kita coba Pakai stateless deh Kenapa nggak bisa ya Kemarin aku nyoba Bisa loh Di dalam Buat Context Ini statful juga Soalnya Makanya Boleh share screen Boleh share screen nggak Gimana Karena emang share screen ya Boleh Oh gitu Oh boleh Silahkan Artinya aku mati dulu ya Udah Udah ada kan Udah-udah Udah muncul Udah ada Udah-udah Nah kayak Kayak gini kan Kita bikin dulu stateless Material up Oh harus dipisah widgetnya ya Oh iya Oh iya bener Kemarin aku Maka beda file sih Ini mau jadi satu ya Betul-betul-betul Oke Thank you Thank you Berarti Sudah 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 Kalau gitu Nggak usah Makin media query dulu deh Agak ribet Nggak banyak Sudah muncul lagi belum Share screen ya Udah Oke Jadi kalau tadi itu Si statful ini Beda ya Untuk Oke kita coba Rename dulu ya Home deh ya Namanya homepage Nah yang disini My app Tetap Cuman dia pake stateless Stateless Namanya my app Baru dia returnnya ke Home page ya Bener kan kayak gini Tadi Iya Nah kita restart ya Waduh Ada salah di Kayaknya Kayaknya bisa gini ya Material Coba material Salah ini Abis Jadi gini Material app Home Baru bisa Marus Montage Yang disini kita Push Pindahin dulu Saya pindahin dulu Kalau material app Oke Material app Oke, kita Bidungin CDMA Oke, passwordnya Kita pindah Oke 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 Homepage Time data Rater material add Material addnya Di sini Skifat Nah, sip Oke Ini ada overflow ya Karena kelebihan tadi kita buat Ini 0,2 dari Kebesaran Berarti tadi kita kan Mau agak 3 per 4 ya Dari Besar Yang hijaunya itu Kontain dari hijaunya Berarti 0,6 Dikali 125 Harusnya disini Masih Kebesaran Oke Kalau gitu Coba 0,5 Masih kebesaran Coba kita buat 100 deh Kita kasih color dulu Biar kelihatan Biar kelihatan Oh iya ini Oh iya ini ngomong-ngomong Udah aku deklarasinya Di awal ya Media query-nya Udah di atas ini nih Kalau kalian lihat Nah ini Jadi tinggal pakai Variable-nya aja gitu Atau kalau mau di Kepik kayak gini juga Gak apa Cuma biasanya lebih lama banget Kayak gitu Jadi Mana ya tadi Oke Oke Tweetnya 0,8 Sekitar 0,8 0,8 Kurang 0,9 Cukup kayaknya Kalau yang itu 0,2 Berarti 0,1 ya Setengahnya kan 0,1 Biar dia di bawah Caranya Oh gini Di kolomnya Oke Main access alignment Main Kita kasih Space between Coba Oke Jadi bawah ya Cuma masih Kurang gede ya Kurang mendekati Berarti 0,11 1,7 Besaran Gak bisa Karena tadi kita ada padding ya 0,6 Masih Caranya yang paling bisa Oke 0,5 Terus itu Kenapa ada sisa Karena Itu ya Ada padding ya Bukan Margin 15 Marginnya Ilang Coba Kita Rounded Dulu aja Oh iya Kalau mau Pakai decoration Di container Colournya Harus dipindahin Ke decoration Kalau gak Dia local error Jadi kita Control X dulu ya Decoration Box decoration Baru kita Masukin lagi Colournya Selanjutnya Kita mainin Radius Border radius Selanjutnya Border radius Circular Kita kasih Dia 15 15 Kalau gak So Oke Wah Agak Gapas Bentar Oh wait Widthnya Belum Sesuai Ini Kita pake Width yang Ini Kita samain Widthnya 0,9 Oke Oke Perfect Sekarang Kita butuh Gambar Gambar Ini pake Yang Kita liat Di Asset Kita Benih Image Benih.mg Jadi di Decoration Ini Kayak Tadi Kita Kasih Image Lalu Decoration Image Selanjutnya Asset Image Lalu Kita Kasih Pathnya Asset Images Selanjutnya Image Benih 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 Oke Ternyata Gambarnya Udah Kayak Gitu Langsung Udah Bentuk Apa sih Rahasianya Udah Begini Jadi Kita Nggak Perlu Kasih Padding Atau Gimana Lagi Oke Ini Udah Selanjutnya Kasih Construct Oke Aman Sekarang Kita Mau Buat Icon Ini Ya Kategori Benih Cuman Sebelum Itu Ada Judul Dulu Kategori Benih Masih Di List View Dan Column Yang Sama Ini Kita Hide Aja Biar Nggak Capek Let's List View Container Kita Oke Kita Mau Buat Yang Pertama Karena Dia ada Kategori Benih Dan Data Distribusi Tulisan Tulisan Itu Berarti Kita But Row Kita Kasih Row Children Tentu Yang Pertama Text Kategori Benih Kategori Benih Dan Kalau Kita Lihat Tadi Dia Pakai Textile Textile Volume Weight Nya Bukut Di Caps Lock Tadi Oke Kita Lihat Oke Terus Kalau Kita Lihat Yang Sebelumnya Padding Itu 15 Jadi Di Row Ini Kasih Padding 15 Oke Kurang Ternyata Oh Iya Teman-teman Ada Padding Ini Bisa Juga Selain All Sama Only Ada Namanya Symmetric Di Symmetric Ini Kita Bisa Ngasih Padding Itu Secara Horizontal Atau Vertical Karena Kita Tadi Butuhnya Dari Sebelah Kirinya Jadi Kita Pakai Horizontal 15 Nih Kita Coba Ya Kayaknya Kurang Kita Tambah Coba Jadi 20 Oke Jadi Dia Secara Horizontal Antara Sebelah Kanan Dan Sebelah Kirinya Atau Satunya Lagi Ada Vertical Yaitu Secara Vertical Padding Cuman Karena Kita Ke Atas Ini Udah Ada Dari Si Yang Cari Lokasi Benih Tadi Padding Jadi Kita Nggak Perlu Lalu Ini Agak Lebih Besar Kategori Benih Otomatis On CC Kita Butuh Perbesar Kita Coba 16 16 Kayaknya Kurang Kita Coba 18 Oke Kayaknya Bisa Oke Terus Disamping Text Itu Ada Kotak Hijau Agak Bening Berarti Bordernya Agak Lebih Terang Warnanya Dibanding Color Containernya Oke Kita Buat Containernya Dulu Selanjutnya Kita Buat Decoration Decoration Colornya Pakai Primary Color Cuman Karena Warnanya Ini Tidak Seijau Yang Warna Sebelumnya Kita Pakai Opacity Jadi Width Opacity Kira-kira Sih Sebenarnya 0,2 0,2 Jadi Untuk Cake Kita Coba 50 52 Biar Tau Warnanya Sesuai Warnanya Mirip Selanjutnya Bordernya Bordernya Kita Perlu Warna Border 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 Color Nah Sip Kita Pakai Primary Color Oke Ini Sudah Sesuai Tinggal Panjang Dan Tingginya Tingginya Tidak Setinggi Itu Kita Buat Setengah Cuman Panjang Kita Butuh Lebih Panjang Berarti Kita Buat 100 Oke Sebenarnya Ini Bisa Juga Dengan Text Coba Kayak Gini Maksudnya Kita Kasih Text Nah Oh Salah Kayak Gitu Oke Tadi Data Distribusi Lalu Style Pake Style Text Style Colour Kalau kita Lihat Itu dia Pake Primary Color Primary Oops Primary Color Primary Coba Oke Itu Sudah Ya Cuman Lagi-lagi Dia Tidak Di Tengah Kita Tengahin Oops Oke Cake Lanjutnya Di Bordernya Kita Kasih Radius Lagi Ya Jadi Kan Nggak Persegi Tajam Gitu Tuh Border Radius Circular Kayaknya Ini Nggak Terlalu Banyak Karena Perseginya Kecil Kita Lima Coba Dulu Oke Sekarang Ini Karena Terlalu Dempet Kita Bisa Pakai Size Toke Lagi Size Toke Dengan Width Mungkin Sekitar 10 Oke Ini Udah Oh Kurang Terang Ya Warna Blata Distribusinya Opacity Bisa Kita Urunin Lagi Coba Oke 0,1 Oh Ya Tadi Teman-teman Ada yang Kebingungan Nggak Buat Media Query Tadi Ngubah Tadi Yang Sesuai Kata Siapa Fadili Tadi Ini Gimana Mungkin Nanti Saya Lihat Record Aja Soalnya Agak Rumus Juga Tadi Saya Lihat Ketinggalan Oh Gitu Sebenarnya Material 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 app Material app Baru di Home nya Ini Kita Kasih Di attribute Home Itu Kita Kasih Homepage Homepage ini Widgetnya Terpisah lagi Kita Buat di Stateful Widget Ini Baru Baru di Homepage ini Kita Kodi Yang Tadi Dari Schaford Ke Bawah Jadi Cuma Misalkan Gitu Sebenarnya Misalkan Antara My App Dengan Homepage Karena Nanti Kalau Di Project Sebenarnya Juga Ini Bakal Terpisah Semua Ya Main Dot Dart Ini Pure Cuman Sampai Sini Aja Nah Ini Ini Gak Ada Nah Cuma Segini Aja Main Dot Dart Itu Selebihnya Itu Bakal File Yang Berbeda Gitu Karena Ini Kalau Kita Kalau Saya Ubah Ya Saya Pidahin Home Page Bot Dart Nah Ini Tinggal Di Import Kalau Merah Merah Gini Import Material Nah Ini Terus Ini Saya Import Homepage Nah Itu Sama Aja Hasil Karena Ini Sudah Jadi Yang Awalnya Sebenarnya Saya Tadi Cuman Misahin Antara Homepage Dengan My App Tadi Gitu Kayak Gitu Aja Sih Jadi Lebih Enak Lebih Mudah Enter Nansa Juga Nanti Nggak Numpuk Satu File Oke Ini Biarin Kayak Gini Aja Jadi Lebih Enak Juga Sampai Sini Banyak Yang Ketinggalan Ya Atau Banyak Yang Ikut Atau Ada Yang Error Kayaknya Aman Semua Ya Mungkin Kalau ada Yang Ketinggalan Bisa Lihat Record Nanti Aja Ya Sekarang Kita Lanjut Ke Kategori Benih Tadi Yang Ini Udah Tinggal Buat Icon Icon Benih Ini Aja Kalau Kita Perhatiin Itu Ada Container Atau Ada Card Ini Ada Shadow Ada Kayak Bayangan Di Belakang Kotak Kotak Ini Itu Dia Maka Widget Namanya Card Card Itu Mirip Container Juga Cuman Ada Shadow Nya Gitu Kita Coba Aja Karena Ini Nyusun Secara Horizontal Berarti Kita Butuh Row Kategori Benih Tadi Oke Di bawah Ini Kita Kasih Row Lagi Children Kita Buat Satu Dulu Biar Nanti Yang Lainnya Tinggal Di Copy Paste Aja Kan Gambar Karena Cuman Beda Gambar Aja Yang Pertama Itu Kita Coba Card Ambil Card Ini Pake Child Lalu Kita Butuh Gambar Sama Text Berarti Karena Dia Kebawah Dia Pake Column Column Yang Pertama Gambar Pake Image Asset Aja Ok Tadi Assets Images Tidak Tidak Icon Oke Icon Ini Kayaknya Yang Pertama Itu Kayak Oh Yang Ini Terjenis Namanya IEC Dan Ini Terjenis Berarti Ada Di Icon Isi Benih Penjenis Dot TNG Kita Lihat Tulu Oke Muncul Cuman Lalu Kecil Kalau Kita Buat Text Lalu Lalu Text Benih Penjenis Text Benih Penjenis Oke Nah Itu Udah Cuman Terlalu Gede Tulisannya Kita Kecilin Text Font Size Coba 10 Ya Ini Udah Sesuai Cuman Kalau Kita Lihat Dia Persegi Panjang Bukan Persegi Oh Enggak Persegi Cuman Dia Agak Lebih Besar Jadi Enggak Ngelebar Kayak Gini Berarti Kita Buat Container Kita Bungkus Kolomnya Dengan Container Atau Disini Ada Hacknya Oh Enggak Ada Di Card Ada Attribute Hack Kita Di Container Kita Kasihnya Hacknya Kurang Lebih Tingginya 0,1 Coba 0,1 Dulu 0,1 Dengan Lebarnya With 0,1 Juga Kita Coba Merah Oh 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 Gila 0,15 Coba Kalau Antara Hake Dan Wid Itu Bedanya Lumayan Perhitungannya Misalnya Layar HP Kan Persegi Panjang Bukan Persegi Itu Kebesaran Kita Buat 75 Mungkin Coba Ya 75 Oke Si Ya 75 Oke Kita Buat Di Tengah Tadi kan Gak Di Tengah Kita Bungkus Dengan Center Oh Gak Bisa Center Column Oh Lagi Tuh Di Columnnya Kita Tengahnya Juga Harus Karena Manual Dia Di Man Access Alignment Di Start Ini Harus Kita Centering Lagi Oke Kalau kita Perhatiin Ini Agak Rounded Ya Agak Bulit Kita Kasih Decoration Border Eh Besar Box Decoration Kalau itu Ada border Radius Border Radius Circular Kita Kasih 10 Dulu Coba Ini Gak Ngaruh Karena Cardnya Perlu Dikasih Border Radius Juga Caranya Radius Decoration Gak Apa ya Nama Atributnya Margin Shape Oke Shape Ada Shape Malah Abis itu Ada Rounded Rectangle Border Kalau Gak Salah Nah Iya Ini Dan Di Dalamnya Ada Border Radius Selebihnya Udah Sama Kayak Yang Container Ya Border Radius Circular Nilainya 10 Sama In Supaya Gak Beda Oke Udah Bisa Sekarang Tinggal Kita Copy Paste Saja Untuk Card Supaya Tidak Lama Kita Copy Jadi Berapa 4 Pijat Tup 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 Oke Bener Ini Bukan Cara Terbaik Buat Masih List Kayak Gini Karena Ini Bisa Aja Kayak Widget Card Ini Kita Buat Terpisah Jadi Nanti Kita Tinggal Kasih Nama Dan Image Saja Gak Perlu Kita Buat Satu Satu Kayak Gini Card Bisa Memperpanjang Baris Codingan Juga Gak Bagus Jadi Maksudnya Itu Gini Kita Langsung Buat Aja Implementasi Aja Nah Gini Jadi Card Ini Kita Bisa Keluarin Kita Extract Widget Nah Nama Widget Nya Apa Kita Buat Aja Card Card Kategori Card Kategori Benih Nah Jadi Gini Doang Di Di Apa Di Widget Yang Home Tadi Dia Di Bawah Sini Jadi Terpisah Card Kategori Benih Isinya Kodingan Tadi Nah Ini Bisa Kita Pindahin Ke File Baru Lagi Kayak Yang Tadi Ataupun Disini Pun Gak Masalah Karena Ini Udah Jauh Lebih Rapi Dengan Dia Kayak Gini Nah Jadi Disinin Kita Gak Perlu Copy Yang Ini Copy Yang Card Panjang Ini Gak Usah Ini Kita Banyakin 4 Biji Jadi Jauh Lebih Rapi Banding Nah Kan Sekarang Gimana Caranya Icon Dan Namanya Ini Kita Kita Perlu Ngelempar Data Berupa Icon Dan Namanya Nama Nih Jadi Kita Perlu Required 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 Nama Denih Nama Selanjutnya Required Gambar Denih Ini Kita Hapus Si Super Ini Oke Dan Kita Perlu Deklarasi Nih Final Oh Salah Ini Dis Panel Nama Benih Final String Nama Benih Final String Gambar Benih Karena Pake String Semua Tadi Nama Benih Ataupun Gambar Juga Pake String Kita Pake Pad Ini Asset Icon Ini Pake String Ini Bisa Dilempar Ini Merah Kalau Required Nya Nggak Perlu Pake Add Kalau Flat Yang Baru Nggak Perlu Pake Add Kalau Yang Lama Masih Maka Ini Nggak Usah Oke Berarti Tinggal Disininya Kita Ganti Aja Gambar Benih Disini Ganti Nama Benih Nah Sekarang Disininya Tinggal Kita Isi Gambar Benih Seperti Yang Tadi Asset Cycon Penjenis Pet Penjenis Untuk Namanya Namanya Tadi Benih Penjenis Nah Ini Kita Apis Dulu Kita Copy Lagi Kita Buat Empat Ya Tadi Nah Ini Sesuai Aja Nih Udah Gampang Mal Kalau Kayak Gini Tinggal Dilempar Datanya Aja Benih Dasar Poco Dan Sebar Benih Dasar Poco Sebar Terus Tinggal Gambarnya Yang Kita Gantikan Isi Benih Benih Dasar Dot TNG Terus Isi Benih Poco Selanjutnya Benih Sebar Terus Terus Nah Langsung Kalau bentuk Semua Sekarang Gimana caranya Ini Di tengah Kita pakai Main Main Akses Alignment Di Rownya Main Akses Alignment Karena Ini Kita Lihat Jarak Ini Rapi Antara Widget Satu Widget Lainnya Gak ada Yang Beda Kita pakai Main Akses Alignment Sama Yang Spaced Evenly Akses Oke Udah Rapi Selanjutnya Yang bawahnya Sama Bentuk Tinggal Kita Kopas Sama Dari Sini Kita Tinggal Kopas Sama 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 Sekarang Kategori Benihnya Kita Ganti Jadi Lembaga Lembaga Terus Data Distribusi Sama Untuk Di Dalam Lembaga Terus Nama Ikonnya UPBS Kita Ganti Disini U UPBS Penangkar Kelas Satu Kelas Dua Dan Petani Koptan Gapoktan Penangkar Kelas Dua Petani Atau Koptan Gapoktan Hmm Karena Kepanjangan Ya Caranya Oh Gini Kalau Gitu Yang Kelas Ini Setiap Abis Kelas Kita Buat Dia Enter Kayak Tadi Slice End Jadi Kita Slice End Lagi Biar Dia Auto Ke Bawah Gitu Nah Oke Tetap Di Tengah Ya Gimana Caranya Biar Di Tengah Biar Aku Restet Dulu Kemarin Gimana Caranya Nangkar Oh Pakai Text line Ya Text line Text line Center Oke Autor Tengah Nah Ini Tinggal Ganti Si Icon Ya Icon Pake Sesuai Nama Sini IC UPBS Terus IC Kelas P Kelas 1 IC P Kelas 2 Lalu IC TKG Harusnya IC TKG Oke Lalu Tinggal Kasih Jarak Oke Aja Size Pro Oke Sekitar 50 deh Oke Nah Berarti Sudah Jadi ya Ini Cuma Kalau Mau Kalian Kreasin Lagi Bebas Atau Mau Diexplore Lebih Lanjut Lagi Atau Ketemu Yang Lebih Rapi Lagi Kodingannya Sampai Sini Ada Mau Ditanya Nggak Ada Nggak Ada Kendala Yang udah ngikut Nampai sini Siapa aja Udah berhasil Sampai selesai Padeli udah selesai Oke mantap Yang lain Miko Mohamad Idris Bessi Hasnad Dena ikut gak Dena Udah selesai Oke mantap Oke kalau gitu Ini juga udah tinggal 9 menit lagi Mas Pero ada yang mau di Ngomongin gak mas Ya oke Mungkin Ini udah ya dari materinya Yuan ya Udah kok hari ini Oke siap mungkin untuk hari ini Ini ya udah Selesai kita bahas yang masalah Layouting Mungkin nextnya Apa Yuan Terkait integrasi kali ya Langsung integrasi atau apa lagi Kalau integrasi itu nanti APA nya gimana tuh mas APA yang udah ada aja Nah kita kan Kita tujuannya mau bikin Itu ya yang untuk Melinda itu Tapi yang versi flutternya kan Sedangkan yang sebelumnya kan udah ada yang versi react nih Nah paling nanti Teman-teman sini nih Coba didiskusikan lagi nih Kalau untuk yang flutternya nanti bakal siapa yang ngerjain gitu Ya minimal ada 2 orang lah Jadi biar cepet untuk layoutingnya Terus kalau layoutingnya udah beres Nah nanti BKN kan mesti sama yang sebelumnya kan ya Tinggal pake yang sebelumnya itu aja gitu Paling gitu Yuan ya Atau gimana Jadi untuk Misal besok itu APA nya pake yang Melinda yang gitu mas Atau Yang dipake dibuat di react native kemarin gitu Yang di react native kemarin Oh APA apa kemarin itu mas Aku gak ada ininya kayaknya Gak join Itunya ya reponya Oh iya disini apa yang reponya siapa ya Kalau boleh tau Dari siapa gitu Owner ya Dari Fadli Atau yang punya ini sih Postman collectionnya gitu Lebih enak kalau ada postman collection Dokumentasinya Nah itu dari Fadli itu yang punya reponya Mungkin minta di add aja kali ya Yuan Atau gimana Oh yaudah boleh Nanti Aku hubungin Oke Email aku aja nih Jangan Kalau itu ya Atau kalau Aku juga dong Bang Yudi Atau kalau ini ada postman collection Atau ya dikirim juga gak apa-apa Kirim di grup Kalau gini Yuan Apa ya mungkin Untuk besok itu Kita kasih waktu teman-teman Buat layouting yang Yang apa yang terbarunya gitu Yang divaternya kan Kalau yang sebelumnya kan udah di react Paling kan tinggal disamain aja gitu kan Layoutingnya Ya mungkin ada satu modul Atau dua modul Yang bisa di layouting Nah nanti kalau udah beres Mereka layouting Nextnya langsung kita Masuk integrasi aja gitu Kalau gitu gimana Oh jadi besok Libur dulu gitu ya mas Ya besok libur dulu Ya biar teman-teman Ngerjain yang Bagian layoutingnya Yang divater gitu Oh boleh-boleh Nanti kalau Selama layouting ada yang Bingung atau Errol Tanya aja gak apa-apa Ya Siap-siap kita aja paling Oke nanti aku share ini Source code yang kita kerjain tadi Biar Teman-teman Bisa Pakai juga Kodingannya ya Oke Oke mas langsung tutup aja kali ya mas ya Ya boleh langsung Gari iwannya ya Oke Kalau gitu Makasih ya yang udah Nolongin waktunya Sampai akhir kayak gini Maaf Maaf-maaf Kalau ada salah kata Ataupun Ketau lo cepat ya Dalam penjelasannya Tapi kalau ada yang bingung Atau kurang jelas Bisa aja tanyain Atau lihat di recordnya lagi aja Oke Baiklah Saya tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam